selamat menikmati dari kemendikbud akunbelajar.id dan ternyata saat ini platform Merdeka Mengajar yang diluncurkan oleh kemendikbud itu sudah bisa juga diakses oleh madrasa dengan menggunakan akun belajar madrasanya dengan istensi email at madrasa.kemenak.co.id bagaimana cara memperoleh akun tersebut telah terbit 16 Februari kemarin terkait distribusi akun email madrasa.kemenak.co.id yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Direkturat Jenderal Pendidikan Islam nah, untuk akun tersebut ini bisa diperoleh dari akun simpatika yang dikelola madrasa masing-masing, nah tentunya akun ini kita bisa peroleh melalui operator dengan menggunakan akun kepala madrasa di sana kita bisa melihat akun Merdeka Mengajar atau akun belajar dari kemenak nah, langkah pertama silahkan login di akun simpatika kita akan login di akun admin selanjutnya masuk dengan akun kepala madrasa atau akun operator klik masuk selanjutnya kita akan beralih pada menu kelola grup akun nah, disinilah tempat akun belajar kita itu berada nah, silahkan klik disini teman-teman ya akun madrasa hebat ini yang dikeluarkan oleh Dugi yang beberapa waktu lalu sebenarnya akun ini sudah pernah di-share di setiap provinsi namun ada beberapa masalah ketika teman-teman telah login ternyata akun tersebut telah ter-reset dan teman-teman tidak bisa melakukan reset password silahkan klik akun madrasa hebat ID kemudian kita akan diperlihatkan sama akun madrasa kita nah, tentu di kelola grup akun ini itu yang disiapkan hanya akun admin atau akun operator nah disini kita akan dialihkan untuk bisa melihat panduan di akun madrasa hebat ID slash waitbook kemudian apabila mengalami kendala terkait penggunaan akun madrasa hebat ID ini kita bisa menghubungi kontak admin atau helpdesk di akun madrasa hebat dot ID boleh langsung di klik disini ya kalau sudah mendapatkan user dan passwordnya ini email admin madrasa kemudian passwordnya di copy saja tinggal klik ya ini atau teman-teman juga bisa langsung mengetik di browsernya akun dot madrasa hebat dot ID oke selanjutnya kita akan melihat dashboard dari portal distribusi akun madrasa nah ini adalah web portalnya silahkan dikunjungi kemudian operator madrasa dengan menggunakan akun tadi silahkan klik saya ingin untuk masuk di akun nah selanjutnya masuk dengan akun kalau teman-teman belum pernah login itu akan diarahkan untuk memasukkan login akunnya adminnya tapi karena saya sudah login maka saya tinggal mengklik akun ini silahkan klik kalau anda bisa kalau tidak bisa teman-teman bisa login dengan akun yang lain oke kalau sudah seperti ini teman-teman tinggal melihat disini akan terbaca data-data dari jumlah siswa dan jumlah guru kita kemudian informasi terkait perbaikan data dan reset password selanjutnya silahkan klik guru nah di tampilan awal ini menu ini yang muncul itu adalah akun guru yang pernah diaktifasi kalau menurut saya ya karena akun ini saya pernah menggunakan akun ini beberapa kali jadi yang muncul di tampilan awal itu guru yang ini kemudian untuk siswa juga dan yang berikutnya adalah guru versi kedua guru V2 ya versi kalau tidak salah ini silahkan klik untuk melihat akun guru yang lain nah jadi data-data guru kita itu akan masuk disini dengan ID emisnya kemudian email yang dibuatkan oleh admin tentu ini bukan admin menerasa yang membuatkan tapi dibuatkan oleh admin pusat tentunya kemudian disini ada nama dan kemudian disini ada action untuk reset password atau disuspend akunnya nah kalau teman-teman sudah tampil seperti ini teman-teman tinggal klik export nah export untuk mendownload data akun dari guru kita kemudian untuk siswa silahkan teman-teman klik disini siswa versi kedua oke saya tidak bukakan untuk akun siswa ya saya fokus ke akun guru dulu kemudian data lembaga juga teman-teman tinggal menyesuaikan oke selanjutnya kalau teman-teman sudah mendapatkan akun ini silahkan teman-teman masuk di pencarian baru ya baru kita masuk di merdeka mengajar atau merdeka belajar ya kemudian klik nah disini itu sebenarnya ada login ya saya keluar akun dulu nah ketika teman-teman klik guru kemudian digboot.go.id itu akan dialihkan seperti ini silahkan cari kebutuhan-kebutuhan kita tapi kalau untuk login silahkan klik disini kemudian slash login kemudian enter nah inilah dia kita akan menggunakan email berakhiran belajar.id atau madrasa.kemenak.go.id untuk madrasa login dengan ini silahkan klik masuk ya selanjutnya setelah klik masuk kita akan di arahkan ke beranda dari guru portal guru kemenak kemenikbud.go.id disini teman-teman bisa melihat terkait pembelajaran-pembelajaran nah ini akun saya di pojok kanan atas ini ya ini adalah akun saya kemudian untuk fitur lainnya bapak ibu teman-teman bisa kembali ke menu beranda kemudian lihat-lihat disini yang dibutuhkan ya teman-teman bisa mencari asesmen murid bagaimana perangkat ajar kemudian CP ATP bisa dilihat kemudian komunitas pelatihan mandiri bukti karya ini teman-teman bisa mengupload karya dari teman-teman nah disini kalau kita klik tambah oke disini tinggal menyesuaikan oke demikian tutorialnya untuk lebih jelasnya teman-teman bisa mengeksplore akun ini di laman guru.kemenak.go.id tentu akun bapak ibu guru bisa diperoleh melalui akun operator terlebih dahulu yang login di simpatika.kemenak.go.id kemudian setelah mendapatkan akun operator madrasa bisa beralih ke akun .madrasa.id untuk memperoleh akun guru-gurunya oke demikian semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmatyang ๋ apakah u t semoga bermanfaat